Intro Saya gak suka liat kamu berdiri di ruangan saya Jadi mending kamu keluar karena saya sibuk dan gak ada waktu buat ngobrol sama kamu Saya tau kalo misalkan mbak Risa nabak plus Intro Rom Nih Brosur perumahan yang lu minta Semua brosur gue ambil dari pameran perumahan Thanks ya Tapi kenapa sih ngeliatin rumah-rumah? Kenapa sih kan aku lagi bayangin kalo kita udah punya keluarga kecil Terus kita udah jadi orang tua Terus kita punya rumah Bareng sama anak-anak kita Ih pasti seru banget Happy deh aku bayanginnya Brosur disenyumin ternaksir sama lu lu Eh Ini bagus kak ngera tuh Ini bagus sih Bagus Cuman Kalo Suatu saat nanti nih Yasmin tau kebenarannya Kalo lu anaknya Pak Heru Gimana? Ya tetep Gua akan bangun rumah impian gua sama dia Kalo Saat itu udah dateng juga Setidaknya Gua udah berhasil Mengwujudkan satu impiannya Yasmin Sebagai tanah cita gua yang tulus sama dia Ya Gua cuma bisa berharap Kalo Yasmin suatu saat nanti tau kebenaran ya Cintanya dia ke lu itu bisa nutupin itu semua Biar lu bisa langgeng Dan juga Punya anak dan cucu yang banyak Ya Makasih doanya Ya sebenernya Gua udah siap sih Gua udah siap dengan semua Kemungkinan terburuk Yasmin bisa aja Benci sama gue Bahkan sampe ninggalin gue Terus Rup Mendingan lu liat buru seuruh rumah lagi nih Ini nih Yang ini tadi Ini juga bagus nih Mendingan besok lu beli Daripada nanti naik Harganya Sebenernya gua angkat telepon dulu Halo sayang Halo sayang Aku sama Mbak Dia Udah ngejalanin tugas yang kamu udah kasih tau semalam Dan akhirnya Mas Rangga ngasih tau Dia yang udah nolongin Mbak Dia Terus alasan dia apa? Dia gak cerita ke kamu Ya katanya karena dia gak mau jadi pahlawan Aku gak percaya Itu gak masuk akal sayang Dan menurutku juga Ini alasnya gak masuk akal Aku rasa seperti ada alasan yang lain yang dimana dia sembunyiin Sayang kayaknya aku harus pergi dulu deh Ya sayang Bye Ya sayang Bye Gimana dong? Angga ngaku Iya dia ngaku Dia ngaku kalo dia tuh yang Ngebantu Mbak Dia waktu itu Kenapa lu nyulik Mbak Dia? Wey! Wey! Berarti Ya waktu dulu Orang yang berantem sama gua itu Si Rangga dong? Ya gua juga baru sadar Ternyata Orang yang pake masker waktu itu Mas Rangga Ya terus Kenapa dia ngumpet-ngumpet dari kita? Ini aneh sih kalo menurut gua Ya alasannya sih dia gak mau dianggap sebagai pahlawan Gak mau dianggap pahlawan Gak mungkin Ini aneh banget Abang lu itu orangnya kepedean Gak mungkin kalo dia gak mau dianggap sebagai pahlawan Justru kebalikannya Apalagi di depannya Yasmin Ya gua tau Gua setuju sama kau Padahal kalo dia cerita semuanya Dia bisa aja dianggap pahlawan sama Yasmin Nah itu dia maksud gua Pasti ada sesuatu yang penting yang disembunyiin Ini apa ya? Dania Dania Kamu tunggu bentar ya Saya mau mindain beberapa file dari iPad ke HP saya Baik Mbak Selamat siang Mbak Lisa Mbak Dania Siang Apain kamu ke ruangan saya? Kamu udah gak kerja buat saya lagi Keluar kamu Kita udah gak ada urusan Badannya saya butuh bicara sama Mbak Lisa Tapi Mbak Lisa Saya sekarang sudah jadi bagian keluarga Cakalinata Saya udah tunangan sama Parangga Dan saya udah perlu sama Mbak Lisa untuk ngomongin masalah keluarga Baik silahkan Yang dibilang sama Yasmin itu bener Yasmin tuh nangannya Rangga Jadi aku harus tau diri Aku gak boleh punya perasaan lagi ke Rangga Rangga udah punya Yasmin Aku harus tau batasan Kamu ngapain disini? Saya gak suka liat kamu berdiri di ruangan saya Jadi mending kamu keluar Karena saya sibuk Dan gak ada waktu buat ngobrol sama kamu Saya tau kalo misalkan Mbak Lisa nabak plus Karena saya ada disana Saya saksinya Saya melihat ada mobil warna hitam Dan saya catet platnya Dan mobil itu mobil temennya Mbak Lisa kan? Ini buktinya Terus kenapa kalo kamu punya buktinya? Kamu mau oduin saya? Kamu mau bales dendam karena selama ini saya jahat sama kamu? Gak sih saya gak akan ngelakuin itu Lalu memang mungkin kita punya masa lalu yang gak begitu enak lah Antara saya sama Mbak Lisa Dan itu kan juga udah selesai Saya cuma pengen Sekarang Saya kan sudah menjadi kakak kipar kamu Dan kamu udah jadi adik kipar saya Pengen hubungan kita baik-baik aja Itu aja sih Yasmin Saya minta maaf Saya minta maaf selama ini saya udah jahat sama kamu Tapi Saya mohon tolong jangan sebarin bukti itu ke siapapun Saya mohon Yasmin Jangan ceritain soal penabrakan Pak Pras ke siapapun Tapi saya boleh tau kan alasannya apa? Kenapa kamu bisa sampai nabrak Pras? Saya takut Yasmin Saya Saya kesel sama Pak Pras karena Karena dia selingkuhan mama saya 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 juga gak tau kalo ternyata dia papanya Nathan Sekarang saya merasa bersalah dan ketakutan sekali Saya Saya gak ada niat bikin Pak Pras meninggal Saya cuma mau ngasihnya pelajaran kecil aja Ya Saya gak tau kenapa sekarang jadi kayak gini Tapi menurut saya ya Mendingan kamu ngaku aja deh Kalo kamu memangin nabrak Pras Enggak Saya gak mau Saya mohon Yasmin Tolong jangan kasih tau soal ini ke siapapun Kamu jangan panik dulu Hmm Tapi aku yakin kok Pak Pras juga akan maafin kamu Kamu takut karena kamu Takut diri penjarain Kamu gak akan diri penjarain Alisa Kamu keluarga cakar dinata Gak ada yang berani Dan lagi pula Pak Pras kan juga anak buahnya Bu Ajeng Nanti ya Nanti saya akan minta maaf kalo Kalo Pak Pras sudah sadar Tapi untuk sekarang saya belum mau ngaku Yasmin Jadi saya Saya minta tolong ke kamu Kamu tutup mulut Ya asalkan kamu bisa beresin masalah ini Karena saya gak mau kamu kenapa-napa Alisa Ya Saya janji Makasih ya Entah tapi untuk masalah Nathan gimana Nathan biar jadi urusan saya Ya udah Pokoknya kalo ada apa-apa sekarang Kamu cerita Sama aku ya Supaya kamu gak sendirian Ada aku sekarang yang bisa bantuin kamu kalo ada apa-apa Kayaknya Pak Pras bukan orang suruhnya Mbak Lisa Tempat Kemudian Kejkan Kira Sama